Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Bocah yang sedang mandi-mandi di wisata ikan larangan Tewas tertimpa pohon yang jatuh ke sungai Gorong-gorong di jorong Pasar Lamu Pasaman Barat Rusak akibatkan banjir jika diguyur hujan deras Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan sapi tahun anggaran 2021 Kembali digelar Naas, nasib bocah berusia 12 tahun Yang sedang asik mandi-mandi bersama teman dan keluarganya ini Korban tewas akibat tertimpa pohon Yang tiba-tiba tumbang dan mengarah ke sungai Kejadian bermula pada saat anak-anak sedang bermain air Dan mandi-mandi di wisata ikan larangan lubuk landur kecamatan Pasaman Tiba-tiba datang angin kencang Yang membuat pohon anau tumbang Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Yarsi Pasaman Barat Untuk mendapatkan pertolongan Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia Kepala BPBD Pasaman Barat Armin Ningdel mengatakan Dalam beberapa hari terakhir Cuaca ekstrim kerap terjadi di Pasaman Barat Selain hujan deras, angin kencang juga sering terjadi Karena itu masyarakat diminta lebih waspada Dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak begitu penting Selain di daerah Dubu, Landua Landua itu tumbangannya ada pohon di sana Ada anak-anak yang sedang mandi Sekitar jam 12.30 itu Umumnya sekitar 12 tahun ya Dan tertimpa pohon Dalam tertimpa itu dibawa ke Yarsi Tapi tidak bisa diselamatkan begitu Selain di Lubu, Landur Pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik Di antaranya di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Yang mengakibatkan akses kendaraan sempat terganggu Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Gorong-gorong yang terdapat di Jorong, Pasar Lamo, Kecamatan Lembah, Malintang, Pasaman Barat Rusak dan tersumbat Dan telah terjadi dalam 3 bulan terakhir Namun hingga kini masih belum diperbaiki Padahal Gorong-gorong ini merupakan penghubung jalan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara Selain itu, lokasi Gorong-gorong tidak jauh dengan Pasar Ujung Gading Sehingga mengganggu akses jalan Jika terjadi hujan deras Puluhan rumah dan jalan di sekitar Gorong-gorong Akan terendam banjir Permukiman tak hanya direndam banjir Tapi warganya juga menghirup bau yang tidak sedap Pasalnya, tumpukan sampah yang tersumbat Akan meluber ke jalan dan permukiman Tentang jalan, mobil-mobil dan truk kelewat kan beruntung jalannya Jadi sebelum ini ada polongan di tengah jalan Ada, agak lama polongannya Jadi amblas Amblas ke bawah Jadi aliran airnya? Itu sumbat Kalau bapak mau lihat silahkan ke dapur saya sekarang Banjir ya? Itu terendam Ini segini airnya tuh Segini lagi tambah Itu berapa ujan-ujan berapa jam baru bisa ternak itu Pak? Satu jam aja udah Sebelumnya, apakah ada yang urutu atau bagaimana nih Pak? Kan yang tersumbat ini Ya Yang sudah lama ya cuma Sudah lama, sudah bertahun-tahun itu Ini belum ada semuanya sebaiknya kan Dampaknya secara kesehatan ada ini Pak? Masyarakat lah, masyarakat tidak kan Terus nyakit bikinnya kan Karena air penangan air Ada banyak rumah yang kena? Banyak lah Warga berharap adanya perhatian pihak terkait Agar gorong-gorong bisa segera diperbaiki Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan sapi Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Tahun anggaran 2021 Kembali digelar di pengadilan negeri Padang Korupsi yang merugikan negara sebesar lebih dari 7 miliar itu Menetapkan dua tersangka Dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Dan empat tersangka dari rekanan pengadaan sapi Sidang juga menghadirkan saksi ahli Nur Azlina Yang merupakan dosen ekonomi dan bisnis di Universitas Riau Menurutnya ketika menghitung kerugian negara Harus dilakukan beberapa contoh dengan metode yang tepat Tim auditor internal hanya boleh menghitung dugaan adanya kerugian negara Bukan menetapkan kerugian negara Karena yang bisa menetapkan itu hanyalah badan pemeriksa keuangan Tentang prosedur auditnya Kemudian bagaimana mengukur kerugian negara Jadi saya cuma melihat bahwa ketika mengukur kerugian negara Kan mereka mengambil beberapa sampling Jadi pada saat menentukan sampling itu harus menentukan sampling dengan metode yang tepat Karena ketika auditor menentukan samplingnya tidak tepat Maka akan berpengaruh terhadap hasil auditnya Sementara itu penasehat hukum terdakwa Suha Rizal mengatakan Ketua tim auditor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat Yang mengaudit kasus dugaan korupsi ini Tidak memiliki sertifikasi sebagai seorang auditor Karena ketua tim auditor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yang melakukan audit terhadap penyalahgunaan dugaan korupsi Pengadaan SAPI 2021 ini Tidak memiliki sertifikasi Sebagai seorang auditor untuk bisa menyatakan Meniklir adanya kerugian keuangan negara Itu persoalan besar dalam perkara ini Ketua tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Sumbar Rahmat mengatakan Hingga kini sidang masih mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli Hingga hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli adicat Yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Dalam hal ini adalah dari terdakwa Fandi dan juga terdakwa Bu Darmayanti Jadi ahli yang tadi barusan kita dengar di ruang persidangan Itu memberikan keterangan terkait dengan apa namanya Mengenai auditor dan juga mengenai penghitungan kerugian keuangan negara Dalam kasus ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah menahan enam tersangka Dalam kasus pengadaan SAPI Yang diduga telah mengganti bibit SAPI Bunting Menjadi bibit SAPI Dara Selain itu mereka juga diduga telah menggelembukkan harga SAPI Robi Ham melaporkan dari Padang Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia Lima diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak Kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam Baik di Jawa maupun luar Jawa Yang pertama adalah Jawa Barat Di pemilu tahun 2014 partai politik yang menguasai provinsi Dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan Dengan jumlah rehan suara 19,63% Tapi lima tahun kemudian Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP Dengan rehan suara 17,65% Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur Di pemilu tahun 2014 Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan rehan suara 17,91% Di 2019 ternyata Jawa Timur juga masih merah Bahkan dengan suara lebih banyak Yakni 19,41% Selanjutnya provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah Tahun 2014 PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah Dengan 24,40% suara Nah di 2019 ternyata hampir sama dengan Jawa Timur PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah Dengan rehan suara lebih banyak Yakni 29,56% suara Depimilu tahun 2014 Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif Bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40% Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72% Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 Yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar Dengan raihan suara 20,09% Nah bagaimana di tahun 2019 Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan Meski perolehan suaranya lebih sedikit Yakni 17,9% Dalam dua pemilu terakhir kelima provinsi tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan Menjadi lima provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi Terlepas dari lima provinsi kunci yang menjadi medan perang perbutan suara tadi Sejatinya nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan Ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024 Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada Terima kasih telah menonton!